Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.8.78 Oke, yang pertama disini ada Silvana di buff ya, jadi mengurangi penggunaan mana dari beberapa skill agar sesuai dengan penyesuaian dari buff ungu Jadi skill 1-nya di buff, penggunaan mananya jadi lebih hemat ya, yang sebelumnya 95-145 turun menjadi 70-110 Skill 2-nya juga di buff, penggunaan mananya jadi lebih hemat juga, yang sebelumnya 50-70 turun menjadi 35-60 Berikutnya ada Hayabusa di adjust, jadi meningkatkan kecepatan jungle dan mengembalikan penyesuaian penggunaan energi untuk skill 2-nya Skill 1-nya di buff ya, damage dasarnya naik, yang sebelumnya 190-260 naik menjadi 200-260 Nah, tapi skill 2-nya di nerf kembali nih, yang sebelumnya kan penggunaan energinya dikurangi jadi 0 ya Sekarang membutuhkan 25 energi lagi guys, tapi untuk ultimate-nya itu tetap tidak mengkonsumsi energi ya Dan berikutnya ada Masya di nerf lagi, sedikit mengurangi damage-nya di mid dan late game Ini gak tau kenapa nih Masya di otak-atik terus guys ya Skill 1-nya di nerf ya, bonus magic aktifnya yang sebelumnya kan 3% physical attack tambahan Turun menjadi 2% physical attack tambahan Ultimate-nya juga di nerf ya, damage dasarnya dikurangi, yang sebelumnya 400-600 menjadi 350-550 Berikutnya ada Walita di nerf ya, berdasarkan performanya Moonton sedikit mengurangi kekuatan shield dari pasifnya Yang sebelumnya pasifnya sempat di buff tuh, sekarang di nerf lagi, jadi shield setiap stacknya dikurangi lagi Yang sebelumnya naik ke 100 plus 20 dikali level hero, ditambah 80% total magic power, turun menjadi 80 plus 16 dikali level hero, ditambah 60% total magic power Oke berikutnya ada item Glowing 1 dan necklace of the range itu sekarang dipisah, gak jadi digabung guys Jadi mengembalikan penggabungan kedua equipment ini untuk sementara dan akan diliris pada patch mendatang Berikutnya ada Twilight Armor di adjust, jadi mengembalikan penyesuaian equipment ini untuk sementara dan akan diliris pada patch mendatang, ini juga gak jadi di revamp Berikutnya ada War X di adjust ya, jadi mengoptimalkan icon equipment ini, karena sekarang equipment ini digabung dengan Bloodlust X ya Dan berikutnya ada Clock of Destiny itu di desain ulang atau di revamp Jadi kondisi pengaktifan yang disesuaikan lebih menguntungkan di early game, tetapi kurang berdampak di late game Moonton ingin berakhiri ke kondisi pengaktifan baru untuk meningkatkan stabilitas dari equipment ini Untuk pasif unik blessingnya di revamp, jadi saat HP kurang dari 50% memulihkan 15% HP selama 2 detik berikutnya Dan saat mana kurang dari 50% memulihkan 15% mana selama 2 detik berikutnya, tapi ada cooldown yaitu 40 detik Berikutnya ada item Queen Swings di adjust ya, untuk pasif unik demonize nya di adjust Jadi yang sebelumnya kan aktif sebelum memberikan damage, sekarang aktif setelah memberikan damage Dan berikutnya di perbaikan bug, yang pertama memperbaiki masalah talent Warcry itu tidak berfungsi dengan baik pada hero seperti Yuzhong dan Brody Yang kedua memperbaiki masalah Ultimate Olita yang dapat mengaktifkan 2 lapisan shield pasifnya Berikutnya di penyesuaian sistem, disini ada event rank fleksibel 5 vs 5 itu akan dibuka untuk uji coba selama 2 minggu di advanced server dulu ya Yang memungkinkan player itu dapat memulai pertandingan rank tanpa batasan rank Jadi disini juga ada penambahan untuk kuotanya, yang sebelumnya kan 3 sekarang menjadi 20 Jadi setiap minggu kalian bisa bermain 20 kali dengan rank yang jauh dengan kalian Misalkan contohnya dari Warrior itu bisa mabar dengan mythic di ranked match ya, dengan adanya fitur baru ini Dan berikutnya memperbaiki sistem pelaporan, jadi menyesuaikan opsi pelaporan untuk mode 5 vs 5 Dan mengoptimalkan aturan hukum untuk berbagai pelanggaran Dan berikutnya memperbaiki visual efek dari Efek Recall Eternal Butterfly Sekarang jadi makin lebih keren, lebih HD, lebih keliatan efeknya kalau teman-teman perhatikan disini ya Berikutnya untuk Sacred State 2 Argus yang Edge of Darkness itu akan hadir untuk ditukarkan dengan Twilight Coin di toko pada tanggal 1 Mei Waktu server jam 3 sore biasanya guys ya Oke berikutnya ada event draw The Exorcist itu akan hadir di original server pada tanggal 18 Mei sampai tanggal 16 Juni waktu server ya Jadi kalian akan mendapatkan skin seri terbatas seperti Kagura, Yuzong, skin Hayabusa, Granger itu semua akan dihadirkan Kemudian disini juga dituliskan kalian akan dijamin mendapatkan skin permanent acak dari prize pool dalam 10 kali draw pertama Apakah ini benar atau enggak guys? Bakalan langsung mendapat skinnya kah? Kayaknya ini hoax deh guys Kemudian untuk premium supplynya hadir 2 fase di tanggal 25 Mei sampai tanggal 28 Mei dan di tanggal 1 Juni sampai tanggal 4 Juni ya Dan berikutnya event draw KOF 97 Bingo itu hadir di original server pada tanggal 24 April sampai tanggal 31 Mei waktu server Kalian bisa mendapatkan skin kolaborasi KOF 97 seperti Valir, Kyoku Sanagi, Pakuito, Terry Bogart, dan Masya Mai Shiranui Dan untuk premium supplynya hadir 2 fase juga Yang pertama di tanggal 27 April sampai tanggal 30 April dan fase kedua hadir tanggal 11 Mei sampai tanggal 14 Mei Kemudian disini dituliskan juga selama event item permanent MLBB X KOF 97 itu akan dijamin dalam 10 kali draw pertama Berikutnya untuk event bonus top up 100 Diamond itu beneran hadir guys di original server pada tanggal 1 Mei ya Jadi kalian tinggal top up 100 Diamond nanti kalian bisa pilih skin epic apa yang mau kalian dapatkan Dan disini juga kalian bisa gonta ganti skin epicnya jika kalian tidak suka dengan price pool yang dikasih sama Moonton Bisa diubah sampai 3 kali disini Wah GG sih ini harus kalian ikuti nanti ya tanggal 1 Mei ya Dan berikutnya disini ada skin baru Star Trek Nolan Fashion Mogul Itu akan hadir di original server pada tanggal 1 Mei waktu server jam 3 sore ya Berikutnya ada skin Star Trek terbaru dari haircut Dream Prowler Itu akan hadir di original server pada tanggal 1 Juni waktu server jam 3 sore Dan berikutnya disini ada event Lucky Box Untuk mendapatkan skin Revamp Johnson yang Wreck King itu akan dihadirkan di original server pada tanggal 24 April sampai tanggal 7 Mei Jadi untuk mendapatkan skin ini kembali kalian harus mempersiapkan sekitar 3 sampai 4 ribu Diamond guys Dan berikutnya disini ada skin Revamp Haircut yang Extrestrial Executor dan Haircut Evolved Predator Itu akan hadir di original server pada tanggal 24 April Untuk skinnya itu akan dijual diskon 30% di minggu pertama Dan berikutnya disini ada skin baru Valir Kyokusanagi, Pakuito Terry Bogart, dan Masya Maisiranui Itu akan hadir di event Brawl Call X 97 Bingo Yang akan dihadirkan di original server pada tanggal 24 April ya Berikutnya disini ada skin baru Khalid, Wave Strider Itu akan hadir di original server pada tanggal 7 Mei jam 3 sore Dan akan didiskon 30% di minggu pertama Berikutnya disini ada skin baru Ruby Soul Reaper Itu akan hadir di original server yang akan hadir pada tanggal 8 Juni jam 3 sore Dan akan didiskon 30% di minggu pertama Selanjutnya di update Fragment Shop yang akan hadir di original server pada tanggal 25 April jam 3 sore Di raw skin Fragment Shop yang akan ditambahkan ada skin Roger Anubis Argus Drag Draconic Cyclops Deep Sea Rescuer Fanny Royal Cavalry Dan di retail server Cyclone Kemudian skin yang akan dihapus ada Franco Apocalypse Clean Rock and Roll Natalia Phantom Dancer Claudia Plunderose Spirit Dan Yisunshin Major Jenelar Kemudian di hero Fragment Shop yang akan ditambahkan ada hero Valir Pakuito Masya Nolan Alpa Khalid Hayabusa Granger Hellcart Ruby Harith Dan Johnson Dan hero yang akan dihapus ada Chang'e Edith Leslie Kadita Martis Misitar Lilia Klaudde Lapu-Lapu Arlott Novaria Dan Ixia Oke guys jadi itulah dia semua pet stock 1.8.78 Yang sudah hadir di advanced server Dan akan segera hadir di original server pada tanggal 24 April Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video ini там